Sebanyak tujuh korban kecelakaan pesawat Sriwijaya Air asal Banten menerima santunan dari jasa Raharja. Ahli waris akan menerima santunan senilai 50 juta rupiah per korban. Dalam pendataan jasa Raharja terdapat tujuh korban yang merupakan warga Banten. Pemberian santunan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2017. Nilai itu berlaku bagi perjiwa korban dan dibayarkan kepada ahli waris. Kepala PT Jasa Raharja Cawang Banten Dodi Apriansyah mengatakan saat ini baru satu ahli waris yang menerima santunan asal Tanggerang bernama Oki Bisma. Sedangkan enam korban lainnya masih menunggu keputusan dari tim identifikasi. Selain menyediakan santunan untuk para korban, pihaknya juga membuka posko di Bandara Soekarno-Hatta, Tanggerang. Berdasarkan data yang ada, setelah kita lakukan identifikasi, data-data yang ada, yang berada korban atau pengubang yang berada di wilayah Provinsi Banten itu ada tujuh orang. Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan No. 15 Tahun 2017, setiap orang yang mengalami kecelakaan, khususnya untuk korban yang berada di wilayah Provinsi Banten ini mendapatkan Rp50 juta. Berdasarkan hasil dari BPI, Alhamdulillah pada kesempatan pertama, Saudara Oki Bisma ini berada berdumisi di wilayah Tanggerang. Berdasarkan data itulah kita akan melakukan jumlah ke rumah ahli waris. Yang sudah kita serahkan santunannya, korban atas sama Oki Bisma. Kita menunggu nanti hasil dari identifikasi.